kemudian setelah itu pemeriksaan terhadap saksi-saksi dilaksanakan di Biropaminal oleh penyidik jaksel selesai sekitar siang jam 1 jam 1 lebih ya itu dihubungi oleh Pak IMS bahwa menanyakan masih berproses saya bilang kalau dari Peminal sudah selesai dari penyidik jaksel sedang proses kemudian karena kita belum pernah lihat TKP saya mau bawa tim ini ke TKP, penyelidik ini oh saya mau ke situ ya sudah lah, nanti ketemu di Dorian 3 kalau bisa sekalian bro, dengan penyidik Lentra Rekon akhirnya berangkatlah ke sana berangkat ke sana sampai sana datang semua penyidik, saksi terjadilah pra Rekon itu kita nunggu-nunggu di Karpot saat nunggu di Karpot lebih sore ya kalau masalah karena waktunya kan selesai itu jam 5 itu Omis Agus melaporkan ke saya bang ini anak buahnya Aceh sudah datang melaporkan bahwa ada 20 CCTV saya bilang banyak bener yang penting-penting saja Agus yang penting-penting saja jangan lupa kondisikan sama penyidik saya bilang begitu setelah itu sudah jalan hingga sampai selesai rekonstruksi saya kembali ke kantor di kantor saya sampai ya sekitar jam 7 malam Agus melaporkan untuk CCTV cek CCTV dan amansi sudah dilaksanakan dan sudah rekonstruksi ke penyidik selesai itu besoknya tanggal 10 saya dipanggil Pak FS sore hari disitu saya diperintahkan untuk berangkat ke Jambi karena ada permintaan keluarga masalah menjelaskan secara kronologis yang kedua masalah terkait masalah terkait masalah pemakaman ketiga masalah mutasi adiknya lemarhum pada saat itu juga saya melaporkan kalau bisa saya berangkatnya tidak tidak ini tapi ada dari propos ada dari penyidik juga supaya menjelaskannya utuh penyelaskan penyelaskan supaya bisa bisa tahu semua karena yang menangani TKP oleh TKP di dalam adalah penyidik sekaligus juga dilaporkan bahwa untuk cek dan amankan CCTV sudah dilaksanakan dan dikonsumkan kepada penyidik dari situ saya menghubungi Agus supaya persiapan berangkat termasuk Pak Santo di Payjal Sumul berangkat ketika berangkat di hari Senin itulah terjadilah disana setelah saya bertemu keluarga ada pemberitaan gaduh-gaduh makanya saya menjadi membuat pegaduhan dalam salah satu permasalahan dalam kode etik Saudara tadi mengatakan pada tanggal sembilan dari penjelasan Saudara sekitar pukul 7.30 ketika Pak Irjen Pertisambo juga mengingatkan supaya pemeriksaan mengingatkan karena tugas dikasih tanggal lapan sudah dimintakan Pak Pertisambo waktu jenajah kalau yang mengingatkan cek CCTV kalau yang perintah untuk pemeriksaan baru itu baru tanggal sembilan baru tanggal sembilan jam 7.30 baik jadi tanggal sembilan Juli 7.30 Pertisambo mengingatkan kembali kepada Saudara tolong dicek CCTV komplek ketika kan Saudara tadi menyatakan langsung setelah komunikasi dengan saksi Pertisambo Saudara menghubungi Ari Cahya betul ya betul apakah sebelumnya Ari Cahya itu pernah menjadi atau satu satu bagian pekerjaan atau anak buah Saudara dalam hal-hal tugas yang secara gabungan pernah mengusahkan tukas jadi peran peran kerja secara kolaboratif sering dilaksanakan seperti itu baik jadi apakah sebelumnya nomor handphonenya Ari Cahya juga sudah ada di handphone Saudara tersimpan sudah kita sering berhubungan oh baik baik terima kasih jadi ada kata-kata waktu Saudara berkomunikasi dengan Ari Cahya seperti Saudara katakan tadi disini Cahy permintaan Bang Sambo untuk CCTV sudah dicek belum kalau belum mumpung siang coba kamu screening kira-kira kurang lebih 12 kata inilah yang memulai terjadinya permasalahan ini pengambilan CCTV 12 kata itu untuk itu setelah saksi Agus Nurpatria melaporkan kepada Saudara Bang ada 20 kira-kira gitu tadi ya ada 20 CCTV kemudian Saudara banyak sekali yang penting-penting saja makna kata yang penting-penting saja di benak Saudara itu apa yang penting-penting saja itu artinya yang bisa membuat terang penyelidikan kalau dari mulai awal di depan komplek atau rumah orang lain buat apa ini penting-penting saja itu yang kira-kira diperlukan untuk penyelidikan penyelidikan dari kita biropaminal baik kan Saudara belum mengetahui tadi 20 CCTV apa Saudara sudah sering ke komplek tersebut sehingga Saudara mengatakan makna dari kata penting-penting yang tadi yang mendukung penyelidikan Pak Minar sudah sering Saudara sudah sering Saudara ke komplek perumahan durian tiga itu itu baru kedua kali baru kedua kali itu rupanya dilaporkan Pak Agus saksi Agus ada 20 CCTV ya ada 20 CCTV bagaimana di benak Saudara supaya yang penting-penting sementara Saudara belum mengetahui dengan pasti diantara 20 itu yang penting-penting laporan dari Pak Agus kan 20 titik Pak kalau semuanya diambil menurut saya yang penting-penting saya mendukung masalah proses penyelidikan ini kalau semua diambil 20 menambah pekerjaan menurut saya jadi maksud Saudara yang penting-penting untuk penyelidikan tentang apanya tentang terjadinya di TKP karena ini kan yang di komplek ini dilaporkan oleh Agus Nurpatria kejadian tanggal 8 Juli 2022 Saudara jelaskan tadi berada di rumah di dalam sejauh mana dalam pemahaman saudara CCTV di luar komplek ini bisa memulai saudara penuntut umum kalau di dalam komplek itu kan sudah dalam penanganan oleh TKP penyidik kalau yang di luar itu kita itu membantu sebenarnya untuk kegiatan penyelidikan dan itu merupakan perintah dari Pak FS untuk cek dan amat CCTV itu seperti itu baik ini makna kata dari yang penting-penting saja ini menjadi kunci ketika saksi Agus Nurpatria mengambil yang di posatpam karena di PRCCTV channel daripada di posatannya 8 bagaimana saudara bisa memastikan kepada Agus Nurpatria yang penting-penting itu apa saudara jelaskan kepada Agus tidak pernah saya menjelaskan yang penting-penting saja itu tidak pernah menjelaskan yang itu yang tidak pernah karena saya sebagai pimpinan saya kan bersifatnya strategis kalau tahnis strategis kan Agus jadi saya saya jelas sudah jelas kalau yang penting-penting saja berarti dia sudah tahu mana yang dibutuhkan jadi tidak serta-merta harus diambil semua karena hasil laporannya dia dari anak buahnya Arisha ini ada 20 dia bilang kok banyak benar baik setelah ada gak laporan dari Agus Agus Nurpatria kepada saudara setelah arahan saudara untuk yang penting-penting tadi selesai dilakukan ada yang tadi saya sampaikan setelah di kantor selesai perrekonstruksi itu itu kan jam 9-7 malam kita kembali ke kantor tapi melaporkannya umum saja sudah bang untuk cek dan amankan sistem sudah dilaksanakan dan sudah konekan dengan penyidik itu saja bang baik ccp yang saudara maksudkan disini tadi sewaktu Agus Nurpatria memang ada 20 bang kan ini ceritanya kemudian saudara yang penting-penting saja ccp yang ada dalam pemahaman saudara kameranya atau apanya pada saat itu saya hanya bicara ccp saja jadi saya tidak bicara di PR tidak bicara saya ccp saja iya pemahaman saudara yang ditanyakan pemahaman ccp itu apanya kan ini ada 20 tentukan kamera iya betul jadi pemahaman saudara ccp itu kamera atau di PRnya sepengatuan saya ccp itu berarti kamera yang mengarah kameranya sehingga saudara tadi menjelaskan dari antara 20 itu yang penting-penting saja baik kejadian di tanggal 8 saudara ada di TKP kemudian tanggal 9 diingatkan oleh Irjen Paul Perdisambo lagi urutannya supaya dicek ccp komplek baik pemahaman saudara untuk menelpon ide menelpon ini kan Perdisambo kan tidak mengatakan ingatkan lagi Ari Cahya kan gak ada 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 arahnya jadi saya bahasanya saya teringat kembali ke Ari Cahya ketika itu kan saya bilangnya teringat bukan itu tadi penjelasan saya ketika itu saya ditelepon saya teringat pada saat di tanggal 8 pas sambung perintahkan untuk cek ccp kompleks saya nunjuk ini orangnya ada bang saya bilang begitu teringat itulah saya ditelepon pada saat tanggal 9 ditelepon saya hubungi Ari Cahya seperti itu itu pukul berapa itu pukul berapa waktu itu dicepon tentang ccp itu oleh Pedisambo jam 7.30 tanggal 9 pagi kalau salah tanggal 9 pagi ya tanggal 9 tanggal 9 pukul 7.30 pagi tanggal 9 pukul 7.30 pagi bro untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik dilaksanakan di biro penyeles saja ya ini menyangkut aib mbakmu supaya dan jangan lupa cek dan amankan ccp kompleks kompleks itu mengulang yang tadinya sebelumnya tanggal 8 ketika mengevakuasi jenazah itu masuk ke dalam mobil ambulan ada perintah dari situ kan kepada Pak Santo untuk mengawal apa ke rumah sakit kemudian saksi dan senjata apa barang bukti untuk Pak Benny amankan ke kantor saya untuk cek cp kompleks gitu kebetulan dari cahaya saya nunjuk ini ada orang ya bang karena Pak Samu juga tahu kalau anggota itu berangkat semua ke mana ke akpol karena beliau juga nanti harus hadir di sana di akpol itu acara apa rekrutmen rekrutmen taruna akpol ini masih kaitan dengan pertanyaan pun untuk umum ya sepertinya tidak ada yang tersebut yang diperintahkan yang diperintahkan yang diperintahkan di luar di rumah karena yang di dalam rumah itu sudah olah TKP-nya dari penyidik jaksal yang di dalam dalam rumah ya olah TKP penyidik jaksal sudah diolah TKP oleh penyidik jaksal terus apakah saudara tidak menanyakan apa atau memahami apa tujuan diamankannya cdp sekitar komplek pada saat itu pemahaman saya diamankan cdp komplek tersebut untuk membantu proses penyelidikan penyidikan dari jaksal saja pemahaman saya untuk membantu penyelidikan penyelidikan dan penyidikan oleh paminal dan penyidikan oleh jaksal atas peristiwa yang terjadi pada tahun 8 itu ya betul 8 Juli itu betul dalam kaitan apa proses tersebut proses penyidikan itu hubungannya dengan pengamanan cdp tersebut maksud maksud mau di sini kaitannya apa kaitannya kan ini yang meninggal dua anggota polri dua anggota polri ini untuk penanganan awal biasanya dari propam satu anggota polri atau dua anggota polri satu anggota polri dua maksudnya terjadi temak menemak dua anggota polri menjelan satu meninggal ini dilakukan dulu penanganan oleh propam perintahnya dari kdp propam sesuai tugas pokok kita melakukan penyelidikan terkait petugas pelanggaran disiplin kode etik dan pelanggaran perbuatan pidana dari keterangan FS kepada saudara kan terjadi tembak menembak betul ya apakah saudara apa namanya yakin atau tidak ragu atas keterangan tersebut pada saat itu kan sudah dilakukan kepada pimpinan polri yang mulia dan pimpinan polri juga memerintahkan untuk ditangani secara profesional dan procedural sekalipun jadi dirumahnya kdp propam pada saat itu saya bahwa itu kejadian betul seperti itu laporan kepada pimpinan polri atau ke polri waktu itu apa sama kejadiannya tembak menembak betul saudara kan juga kemenghadap bersama karupropos ben ali ben ali kemudian tidak lama setelah saudara menghadap itu pada waktu yang sama setelah itu juga menghadap FS betul menghadap kapalri Pak FS sudah menjelaskan ya tadi arahan dari Pak FS ada lima arahan ya apakah saya baca juga di BAP saudara walaupun ini bukan sebagai patokan jika ada kaitan dan keselayan ya saya akan dikonfirmasi ulang ya saudara mengatakan ya arahan ada tiga arahan atau dua arahan yang menurut saya apa namanya yang perlu dipertanyakan yaitu arahan keempat untuk kejadian di Megalang sudah usah dipertanyakan terangkat dari kejadian gureng juga saja kemudian baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di paminal saja nah saya tahu saudara selaku karu paminal ya saudara juga tadi menyebutkan DNA atau desemen A pro paminal itu juga dapat melakukan penyelidikan ya penyelidikan dilakukan detasemen A paru paminal tersebut terkait dugaan tindakan apa penyelidikan yang dilaksanakan berdasarkan produk yang kita buka berdasarkan tupoksinya berdasarkan tupoksi dari paminal dan detasemen A betul karena melibatkan dua anggota polri ya saudara tahu kah selaku paminal itu penyelidikannya apakah termasuk penyelidikan dugaan tidak pidana atau hanya penyelidikan yang mulia penyelidikan bukan penyidikan penyelidikan penyelidikan penyidikan dugaan tidak pidana atau atau cuman pelanggaran kode etik di dalam perkadip 1 tahun 2015 perkadip 1 2015 ya pasal 1 poin 7 bahwa izin saya lihat jadi pengertian penyelidikan di pasal 1 angka 7 dalam perkadip 1 2012 tentang SO minal bahwa penyelidikan paminal polri adalah rangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan fakta-fakta hukum suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran disiplin pelanggaran kode etik profesi polri dan tindak pidana yang melibatkan pegawai negeri pada polri yang diduga atau terindikasi dalam penyalahgunaan wawonan pengesampingan kelalaian dan kewajiban utamaan hak serta penyalahgunaan material polri dan penyalahgunaan bahan keterangan penyelidikan betul bukan penyelidikan 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 ya kemudian ketika dilakukan penyelidikan tentunya disertai dengan apa namanya amitrasi penyelidikannya betul? betul dilengkapi yang mulai berupa apa saja itu amitrasi yang menyertainya untuk admisi penyelidikan itu ada produk yang rahasia ada mulai menyukur unsur-unsur keterangan yang dibutuhkan namanya UUK kemudian ada dasarnya adalah informasi khusus kemudian dari situlah dasarnya itu tersebut diterbitkan sprint dan lampiran sprintnya perintah penyelidikan untuk melakukan penyelidikan betul dilaksanakan penyelidikan tapi juga harus disertai dengan kelengkapan amitrasinya kemudian penyelidikan yang kemudian akan diapakan kalau penyelidikan penyelidikan tidak ini nanti akan dilimpahkan kemana lagi dilimpahkan kepada penyidik yang mulia penyidik maksudnya penyidik reskrim karena ini lukusnya berada di Jakarta Selatan merupakan jurusdiksi Polres Jakarta Selatan Polres Jakarta Selatan apakah pada waktu penyelidikan tersebut apa-apa saja tindakan yang dilakukan oleh apa namanya Biro Permanal yang dilakukan oleh Biro Permanal melakukan pendalaman keterangan-keterangan saksi dengan melakukan pemeriksaan terat saksi-saksi yang sebelumnya saudara terangkan tadi ya itu diperiksa oleh Propos ya kami melihat penanganan awal dari Propos kita melihat keterangan yang sudah Propos melakukan pemeriksaan kalau Propos cuma penegakan disiplin Propos penegakan disiplin dan hanya melakukan proses penanganan awal karena melibatkan anggota Polri diropa Minal diropa Minal apakah kemudian ya itu diserahkan ke Polres Jakarta Selatan untuk tindaknya diserahkan ke Polres Jakarta Selatan diserahkan paket serah terima tanda terimanya ada tanggal berapa diserahkan ada di tanggal 9 dan tanggal 11 tanggal 9 Juli dan tanggal 11 terus kemudian ketika dilakukan pengumpulan bahan keterangan atau pulbakek dalam kerangka penyelidikan oleh Pak Minal atas dugaan terjadinya peristiwa tembak-menembak atau penembakan anggota Polri itu berupa bahan apa saja yang diamankan atau dikumpulkan oleh biropa Minal pada saat itu kita hanya menerima limpahan yang mulia dari biropropos saksi dan senjata kemudian ketika tanggung jawab masalah otopsi itu di Kombesanto Kombesanto itu menghadap saya tanggal 9 pagi menghadap saya menyerahkan baju baju dan celana kemudian proyektil pecahan proyektil sama swab jelaga kepada kepada saya melalui Kombes Agus dibuatkan tanda terima juga oleh kita dan kemudian kenapa gak langsung aja kan ada penyidik di sana perintah PAFS supaya dijadikan satu di biropa Minal setelah kita datakan tanggal 9 itu juga siang kita serahkan ada penyidik ada penyerahannya ada tanda terimanya jadi yang belum ada tanda terima dibawa sama Pak Agus karena itu memang lebih kepada peristiwa dugaan tindak-tindak pembunuhannya betul yang lebih kepada pasca peristiwa tanggal 8 silakan saudara anukan ke peristiwa setelah tanggal 8 kaitannya dengan dugaan tindak-tindak dalam perkara ini baik majelis melanjutkan tadi pertanyaan majelis sakim tentang administrasi karena harus ada surat perintah betul apakah ada dikeluarkan surat perintah untuk mengalami CCTV itu mengamankan untuk mengamankan CCTV ada surat perintah itu bersifat menyeluruh ya Pak menyeluruh dalam artian disitu dibunyikan untuk melakukan penyelidikan pulbaket tarifikasi kemudian melakukan organisasi terkait artinya itu umum baik apakah kalau dalam surat perintah penyelidikan itu ditujukan kepada orang yang diperintah di dalam surat perintah penyelidikan ada enggak surat perintah ditujukan kepada si AB untuk melaksanakan surat perintah itu di lampirannya kan ada nama-namanya ada nama-namanya apakah saudara ingat ada nama Irfan disitu nama Irfan tidak ada tidak ada baik lanjutkan masyarakat izin melanjutkan yang mulia baik saudara saksi ya tadi saksi sampaikan mundur ke tanggal 8 ya hari Jumat saat saksi berada di durian 3 apakah saksi waktu itu melihat saudara Aceh bersama terdawa saya pada saat itu belum kenal belum kenal belum pernah ketemu jadi saya tidak mengetahui yang bersangkutan ada di sana saya baru kenalkan setelah ada peristiwa ini dan ternyata ada di sana saya tidak melihat sebelumnya tidak pernah kenal ya tidak pernah kenal sebelumnya ini yang saya kenal hanya hari cahaya aja Aceh saat terdakwa ini berdiri di luar saksi lihat walaupun tidak kenal pada saat itu saya tidak melihat kan situasinya di luar itu gelap tidak terlalu terang tidak terlalu terang ya gelap tidak terlalu terang karena pada saat itu kan di kompleks tersebut pada mau liburan karena apa idul adha selanjutnya pada tanggal 9 tadi pukul 7.30 ada permintaan dari FS supaya cek CCTV di kompleks terus tindak lanjutnya minta kepada Agus Nur Patria menghubungi juga saudara Ari Cahya urutannya tadi biar tidak diulang lagi urutannya tadi saya menghubung dulu Ari Cahya tidak nyambung saya panggil Agus kompleks Agus supaya coba hubungi mungkin handphone saya jaringannya Rodit itu tidak nyambung juga tegasnya saya disampaikan kepada Ari Cahya apa saya ke Ari Cahya tadi kan sudah saya jawab Pak Jaksa ya Pak saya ulangi lagi ya jadi kan tadi Cahya kamu dimana saya di Bali Bang ada enak sekali Pak acara acara nikahan istri pada tanggal 8 Aceh ada disitu ya ya jadi kan tadi pertanyaan sudah ditanyakan mulia tanggal 8 itu Ari Cahya ada disitu terkait CCTV saya jelaskan tadi kan tanggal 8 dijelaskan oleh saya bahwa Pak FS ada tiga perintah yang kepada Aceh kepada Ari Cahya apa yang saya sampaikan di telpon terkait dengan CCTV percaya perintahnya Pak FS sudah dilaksanakan belum untuk cek CCTV jawaban Ari Cahya jawaban Ari Cahya saya agak lupa juga Bang dia bilang gitu yaudahlah ini mumpung siang kamu screening deh supaya apa bisa dilakukan screening ya Bang saya siapkan anggota siapa anggotanya gak pernah nyebut cuman bilang siapkan satu anggota Bang Junior juga ya sudah nanti koreksikan dengan KDNA Kompes Agus Agus Nurpatria ya terus saksi juga sampaikan kepada Agus Nurpatria supaya dilaksanakan ya perintah dari Perlisambo untuk cek atau screening CCTV komplek pada saat itu kan saya kasihkan handphonenya ke Agus Nurpatria kan Agus ada di apa ada di di ruangan saya di telpon tidak terhubung kan ya saksikan di saya panggil Agus tuh tak kenal Aceh kenal kenal tapi tak terhubung tidak terhubung melalui telpon Agus Nurpatria kemudian saudara ngomong dengan Aceh ya betul menanyakan tentang pengamanan maksud saya memanggil Agus tuh supaya tidak tiktokkan aja perintahnya gitu supaya tidak tiktokkan aja perintahnya pada saat itu hari cahanya yang menghubung yang menghubungi akhirnya pengamanan itu kan awalnya dari kedisambung kepada saudara betul kemudian saudara telpon siapa lagi hanya melepon hari cahaya tapi tidak nyambung kemudian saudara meminta Agus coba hubungin tidak nyambung juga kemudian mungkin itu pesawat udah landing telpon kontak ke HP-nya Agus saya berbicara pakai handphone-nya Agus betul betul ngomong disitu sudah cek CCTV perintah Pak Sambo jawabannya aduh saya juga lupa bang perintah bang yaudah ini mumpung siang screening tolonglah di screening oleh siapa gitu kan saya menyiapkan anggota itu tadi ada bang anggota saya junior juga yaudah kalau gitu sekaligus koordinasi aja sama Agus ada disebutkan yang nama anggota itu siapa saya sebutkan tidak disebutkan terus kemudian apakah Agus ada melapor kepada saudara bahwa perintah tersebut telah dilaksanakan ada yang mulia ada siapa yang melapor itu yang melaporkan Agus Nurpatria apa laporan siapa yang mengamankan CCTV tersebut bang ada anak bawahnya Cahay sudah menghadap saya melaporkan bahwa ada 20 titik CCTV saya bilang yang penting penting aja Gus biar cepat koneksikan aja sama penyidih saya bilang begitu kemudian saya bang melaksanakan setelah itu Agus keluar dari karpot itu di tanggal 9 keluar di karpot di durian 3 karena kan lagi sedangka rekod kemudian ketika itu selesai kegiatan malam dia melaporkan saya bang untuk perintah sudah dilaksanakan untuk cek nama-nama CCTV dan sudah dikoordinasikan ke penyidik dikoordinasikan dengan penyidik sudah dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan penyidik siapa yang melaksanakan itu saya gak menanyainya detailnya tidak menanyainya namanya tidak pengamanan dimasukkan itu artinya apa pengamanan kalau dari fungsi pengamanan internal itu diamankan di status quo diambil kalau pengamanan di panel tidak diambil tidak yang boleh kalau biasa pelaksanaan di biropa minal diamankan itu artinya itu dilihat mana yang dibutuhkan disitu kemudian ditayangkan dipideokan oleh handphone tapi kan kita gak ada anggota yang mumpuni akhirnya kita supaya dikoordinasikan dengan penyidik artinya kan waktu itu kan perintah untuk pengamanan juga tidak disertai dengan surat perintah ya pada itu kan kepada Aceh tidak disertai surat perintah untuk pengamanan tersebut kita sering melaksanakan tugas yang mulia disitu kan di sprint dijelaskan ada koordinasi dengan instansi terkait disitulah ketika kita berkoordinasi tentunya kepada yang kita koordinasikan mereka juga segera menyiapkan administrasi seperti itu apakah pada waktu pengamanan itu sudah dikoordinasikan di instansi terkait dan dalam bentuk apa koordinasinya tersebut pada saat itu dilaporkannya sudah dikoordinasikan dengan penyidik itu saja yang mulia sudah dikoordinasikan penyidik kata Agus kata Agus Nurpatria siapa yang mengambil tidak menjelaskan secara detail tidak menjelaskan cuman wadah waktu awal Bang ini anak buahnya Aceh sudah apa menghadap dia Aceh jabatan bagi apa Kanit di Direkturat Tindak Bidana Umum Kanit Subit 3 Kanit 1 Subit 3 Baris Krim Direkturat Tindak Bidana Umum Baris Krim Pori Kanit 1 Subit 3 Distipidum Baris Krim Pori Itu yang mulia Anggotanya itu Anak buahnya itu Anak buah di unit tersebut Yang dibilang begitu kepada saya Ada anggota saya Junior juga Anggotanya Berpangkat apa Disebutkan Tidak dijelaskan Namanya Tidak disebutkan Lalu sekarang ini Sudah-sudah tahu Siapa orangnya Sekarang sudah tahu Dari mana sudah tahu Ketika sama-sama Kan dikumpulkan Di tanggal 20 Atau 23 Saya lupa Dikumpulkan oleh Kapori Oleh Wakapori Terkait Masalahnya Kasus ini semuanya Dengan ada yang Pembentukan tim Betul Dikumpulkan Semua dihadirkan Pak Benny Ali Semua Dipanggillah pada saat itu Semua yang Teribat dalam CCTV itu Termasuk Cuk Semua Diurutkan di belakang Berdiri semua Sudah-sudah Dari situ Sudah tahu Baru di situ Sudah tahu Itu akan dikonfirmasikan juga Dengan saksi-saksi lain Apapun Berdawa Ivan itu sendiri Baik ya mulia Jadi dari situ Sudah tahu Bahwa Yang mengambil itu Adalah Irvan Baik Langsung aja ya Tadi Terakhir tahu ya Saudara Irvan Terdawa yang mengambil ya Itu CCTV Yang mana Yang diambil oleh Terdawa Irvan CCTV yang mana Kalau CCTV Yang diambil oleh Irvan Pada saat itu Saya tidak tahu Tidak tahu Pada saat itu Apakah Agus Saudara Agus Nupateria Tidak menyampaikan Tadi kan Dijelaskan bahwa Agus hanya melaporkan Untuk Cek dan manusia Sudah dilaksanakan Dan dikonserikan dengan penyidik Itu saja Tidak sampaikan ada DVR yang diambil Dari posa PAM Tidak ada Tidak menyampaikan DVR yang diambil Dari Pak Ridwan Tidak ada yang disampaikan Tidak disampaikan Tidak disampaikan Yang diambil Cuma melaporkan Secara umum Sudah dilaksanakan Bang Cek dan memiliki CCTV Dan sudah dikonserikan Ke penyidik Itu saja Baik Tadi ada lima perintah Tadi ya Disampaikan oleh Yang saya disampaikan Ya Dari keterangan ini Ada saya disampaikan Tadi Untuk Di poin lampannya Untuk Dari Ferdisamboy Menyampaikan Untuk kejadian di Magelang Tidak usah Dipertanyakan Berangkat dari Duren 3 saja Tadi di awal Saya sampaikan Saksianya dapat cerita Terkait di Duren 3 Betul Apa maksudnya Kenapa Untuk yang terkait Dengan Magelang Yang merangkat Dari Dari Magelang Ke Duren 3 Tidak usah Dipertanyakan Tidak usah Tidak usah dipertanyakan Itu perintahnya Pak FS kan Pak Perintah Pak FS Saya juga tidak tahu apa Tapi ketika Setelah Ada kegiatan Prarekon Segala macam Karena kejadian Di Magelang juga Sama serupa Tapi kan ini kan Juridiksinya kan Cuma di Jakarta Selatan Jadi kan Tidak bisa sampai Kemagelang Saya Cukup yang disini Sama perbuatannya Itu saja Apakah Saudara Perisamboy Ada menyampaikan Kejadian di Magelang Sebelumnya Tidak ada Tidak ada menyampaikan Cuman kan ketika Ngolol-ngolol di Karpot Ketika Prarekon Itu yang kita tanyakan Saat Saksi di tanggal 8 Apakah Perisamboy ada cerita Kepada Saksi Terkait dengan Berangkat dari Magelang Tidak ada Tahal 8 Tadi kan Saksi sampaikan Peristiwanya yang sama Peristiwa apa yang sama Peristiwa yang sama Ketika Prarekon itu Pak di Karpot itu Terjadi juga di Magelang Tapi itu tidak usah Apakah Ada cerita Kalau sebelum Dari Durian 3 Ada rombongan Berangkat dari Magelang Apakah Saksi ada Dapat cerita Dari Ferdi Sambo Kalau ada Rombongan Berangkat dari Magelang Terus Saguling Dari Saguling Ke Durian 3 Tidak ada cerita Secara detail Cuman kan Kejadian di Magelang Sudah sama Seperti yang terjadi Di sini Di Durian 3 Itu saja Apakah karena Mau Kedatangan tersebut Juga terekam Di kamera CCTV Yang berada di Gapura Mohon maaf Saya tidak Belum pernah Lihat rekaman CCTV Itu Baru ditayangkan Kemarin Di sini Pas persidangan Kenapa Setahu saksi Agus Nupatriam Meminta kepada Saudara terdakwa Irvan Widianto Untuk mengambil CCTV yang di posapan Mungkin itu Tanyakannya kepada Pak Agus Karena saya kan Hanya memerintahkan Ke Agus Jadi saya tidak tahu Pintah Agusnya Ke siapa Cuman kan Bilangnya Anak Bu Aceh Sudah menghadap Itu yang di posapan Itu CCTV Siapa Pribadi Atau Milik komplek Setahu saya Saya tidak pernah Tahu pada saat itu Yang ketika Di sini kan Ada Keterangan Milik komplek Ada keterangan Milik Sumbang warga Saya tidak tahu Ada keterangan Saksi yang kita Hadirkan di persidangan Saksi Sapam ya Abdul Zafar Dan Marzuki Itu adalah milik komplek Dan juga Harus diambil Seizin dari ketua komplek Ya ketua RT Saksi Seno Artinya di sini Apakah Pengambilan tersebut Bisa secara Tanpa prosedur Jangan ditanyakan pendapat Ya Pak Jaksa Karena kan Saya tidak tahu Jangan ditanyakan pendapat Karena saya tidak tahu Sudara penduduk umum Saya ingatkan Sudara ya Tidak terkait dengan Kewenangan Dipaminal ya Tidak terbawa dengan alur 340 atau 38-nya Yang jelas Telah ada peristiwa pidana Bagaimana Pernodologis kejadian Peristiwa tersebut Itu 340 atau 338 Ya saya ingatkan Untuk Anu ke fokus Obstruksinya Baik di tanggal 10 Saksi Kegiatannya apa Tadi saya sudah jelaskan Di tanggal 10 Saya Sore hari Ditelepon oleh Pak FS Supaya datang kekediaan Di situ Saya menunggu kurang lebih Satu jam Karena Pada saat itu juga Pak Benny Ali Pak Santo Kemudian ada Sepri Kor Sepri juga Pak Cuk Untuk Ketemu di Saguling Pada saat itu Disampaikan bahwa Ada update Dari Masalah Jambi Untuk berangkat ke Jambi Dari Saudara Cuk Saksi ada Dapat berita terkini CCTV yang di posa Yang diambil oleh Terdawa Dari siapa Pak? Dari Saudara Cuk Puteranto Tidak pernah ada Tidak diceritakan Tanggal 10? Tidak pernah Di tanggal 11? Saya cuma melaporkan Ke Pak FS Untuk Tanggal 10 Saya melaporkan bahwa Untuk Cek dan amanah Sudah dilaksanakan Dan sudah dikonsen Ke penyidik Itu saja Baik Di tanggal 11 Apa kegiatan saksi? Di tanggal 11 Saya berangkat ke Jambi Tanggal 11 ya? Iya Ulangnya tanggal berapa? Tanggal 13 Pagi hari Tanggal 13 Pagi hari ya Kegiatan saksi Di pagi hari apa? Tanggal 13 Kegiatan di pagi hari Saya mau melaporkan Kepada Pak FS Tapi karena Pak FS Masih israt Saya nunggu di Apa? Di sebelahnya TKP Karena mau ada TKP lanjutan Apa yang mau saksi laporkan? Masalah kegiatan di Jambi Kegiatan di Jambi Terakhir berjumpa Pak FS Atau disambung Ternyata setelah saya tunggu Sampai dengan Bentar itu tanggal 13 Itu tadi sambung Di Saguling Atau di Durentiga Di Saguling Durentiga kan Ketika saudara tadi Menyatakan Saya habis dari Jambi Saudara kan mau Laporan Tapi FS Sedang istirahat Saudara tunggu di mana Tunggu di sebelahnya Durentiga rumahnya Kasatreskrim Saguling Durentiga itu tidak jauh? Hanya Mungkin 500 meter Atau 700 meter Tembus jalannya Pak Tembus komplek Durentiga Dengan kompleknya Di Saguling itu tembus Pak Ada jalan tembus Dan itu dipakir Satu kelurahan Satu kelurahan Itu suran pancoran ya Jadi suran pancoran Jadi tidak jauh Maka saudara Kemudian Menunggu di Durentiga Di Durentiga Di rumahnya Kasatreskrim Tempatnya di rumah Kasatreskrim Di dalam planet Ya Di situ ya Terus apakah kemudian Saudara Datang lagi ke situ Terus bagaimana Apa saudara Temukan Mohon dijin diulang Yang mungkin Setelah Berapa lama Saudara Kemudian Datang lagi Ke Saguling Pada saat itu Saya menunggu Sampai siang Di situ Ternyata PFS Baru balas Chat saya Wileng Ngomong Hadap dulu pimpinan Ya Waktu itu Saudara ke rumah Kuling itu Pukul berapa Tidak jadi Kesakuling Yang mulia Sampai siang Tidak ada kabar Saya pulang Saya nunggu Karena saya tahu Di Apa Di telepon Tidak diangkat Di WA Tidak dibalas Tidak ke rumah Saya nunggu Situ aja Belum ada balasan Belum ada balasan lama Kira-kira Beberapa Saudara Saya nyampe Di Duren 830 Hingga siang Sampai setengah Dua Selesai Olah TKP lanjutan Pada saat itu Ada olah TKP Oleh Khusus Di Di Duren Tiga Siapa aja Ada disitu Situ lengkap Ada Pak Benny Ali Ada Dirti Pidum Ada Kapus Lapor Ada Kapus Inaps Lengkap Tapi Memang Tidak ada Hanya Dirti Pidum Sama Karawasidik Waktu itu Olah TKP Dalam rangka apa Tiga 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 Empat Tiga Empat Tiga Bukan Obstrakternya Pada saat itu Olah TKP lanjutan Yang Mulia Lanjutan Mungkin termasuk itu Olah TKP itu Masih Situ Situ Menembak Apakah Di Postapam itu Juga ada Di Tintus Pada waktu itu Di olah TKP Saya tidak Tidak melihat Tidak tahu Tidak melihat Saudara kan ada di Rumahnya Di Don Suplanit ya Iya sebelahnya Saudara dari rumah tersebut Bisa melihat Postapam Tidak melihat Karena duduk Di dalam teras Terhalang oleh teras Terhalang oleh teras Tapi adakah Orang-orang Dari Reskrim Melakukan Lata KP Di Apa namanya Di Postapam itu Saya tidak melihat Yang Mulia Tapi Yang sudah tahu Olah TKP Di rumah 46 itu 46 itu Apakah ada Olah TKP Juga di situ Saudara tidak tahu Tidak tahu Olah TKP lanjutan itu Dari Olah TKP Apa itu Yang sebelumnya Olah TKP lanjutan Di tanggal 12 malam Ada olah TKP Pembentukan Tim Sus awal itu Awal Pembentukan Tim Sus Tanggal 12 Agustus Betul Berdasarkan Laporan Laporan dari Polis Jaxel Dan Laporan dari Polis Jaxel Ya betul Laporan dari awal Laporan yang awal Laporan dari awal itu Laporan tentang apa Laporannya Ada dua Yang pertama LP model A Itu Percobaan Pembunuhan Dengan Terduga Pelaku ini Almarhum Terhadap Saksi Saudara Richard Itu Laporan Model A Model A Penyidik Polis Jaxel Model B Sebagai Pelapor Itu BPC Pelcehan Itu Dua Laporan itu Sudah Di SP3 Sudah Setelah Kesininya Sudah Belakangan Sudah Di SP3 Nah Koran Tindak Lanjut Yang Sudara Katakan Olah TKP Tidak Lanjut Sudara Katakan Laporan Yang Mana Laporan Laporan Masih Yang Itu Masih Yang Itu Jadi Olah TKP Itu Belum Ada LP Yang SP3 Terus Kemudian Laporan Lanjutannya Ada Laporan Yang Baris Krim Itu Baru Membentukan Tim Sus Membentukan Tim Sus Belum Ada juga LP Baris Baru Ada LP Baris Tanggal 18 18 18 Juli Ini Kan Ola TKP Tanggal 12 Dan 13 Juli 18 Juli Baru Ada LP Yang Di Baris Krim betul 18 Juli tapi berapa olah TKP yang di dianukan berdasarkan laporannya masih dipakai atau di lakukan olah TKP penyelidikan penyelidikan ulang apakah sudah tahu ada laporan model A dan siapa yang membuat laporan tersebut lapan model A yang dipresjak dari porsjaksel dari penyidik tahu enggak saudara saya tahu nyaman model A yang dibutuh oleh dv cyber saya tidak tahu kalau ini maksudnya model A yang yang dari penyidik jaksel saya tahu kalau yang LP penyidik LP model A yang di siber saya baru tahu setelah saya diperiksa ya itu yang LP model A 0446 ya delapan rongwari SPKT ya di tipis siber ya saya baru karena saya baru diperiksa September yang mulia sebertaunya itu September sudah mengetahui itu ya diperiksa sebagai saksi dan dia tersangka Hai di itu ya sudah tidak tahu siapa yang mengambil memang ada perintah untuk pengamanan Hai CCTV seputaran komplek Polri durian tiga mulia-mulia tapi baru saudara tahu telah dikumpulkannya oleh Polri ya bahwa yang mengambil itu atas perintah dari Acai kepada terdakwah Irfan ya Ya Pemulia Baik kami lanjutkan tadi saya sampaikan tanggal 13 ya kembali dari Jambi ya 13 pagi apakah di tiga belas dini hari apakah saksi ada terima telepon dari saudara Arief Rahman ada ada apa yang disampaikan oleh saudara Arief Rahman kepada saksi jadi pada saat itu Arief Rahman melaporkan kepada saya saya bahwa ada CCTV di dalam rumah durian tiga dalam rumah durian tiga dalam rumah yang diamankan oleh pusinapis kalau yang diposapam tidak ada tidak ada disampaikan tidak disampaikan kalau terdakwah Arief Rahman sama Cuk Putranto sama Baikuni Ibo sudah menonton hasil rekaman CCTV yang diposapam ada disampaikan kepada saksi tidak ada tidak ada tidak ada saat saksi datang jam 7 pagi ada juga Pak Arief Rahman tidak ada terkait dengan CCTV yang disampaikan oleh Arief Rahman tadi apakah saksi ada mengajak saudara Arief Rahman itu melapor kepada Ferdi Sambung dilaporkan saja tidak apalagi ada pertemuan ya Pak yang terkait CCTV di rumah ya dilaporkan saja tidak ada dilaporkan ke saya yang tadi Bapak maksud pertanyakan kalau nonton CCTV itu kan itu jadi dugaan di saya itu saja tidak terjadi apalagi ketemu sama Pak Aip kalau yang CCTV di rumah kalau di rumah Duren 3 ada dilaporkan di dalam rumah Duren 3 dalam TKP ya ada saksi aja Arief Rahman jumpa dengan Ferdi Sambung ke ruangan tidak pernah ada itu Pak yang ada itu ceritanya biar saya ceritakan utuh dulu Pak ya bahwa ada sisi CCTV dalam rumah Duren 3 ketika olah TKP itu di cek oleh pus lapor tidak ada di PR nya kenapa yang di cek kalau begitu akhirnya supaya di amankan oleh pusi nafis untuk cek yang ambil pusi nafis kemudian di cek oleh por bukan yang mengecek pusi lapor tetapi tidak ada di PR nya di PR nya kosong akhirnya minta pusi nafis untuk cek sidik jarinya di rumah ini CCTV di rumah nih ya dalam rumah dilaporkan oleh Arief itu sekitar jam 2an karena saya di Jambi waktu itu dilaporkan kemudian saya mau ngecek ke pusi nafis saya tanya ke kombes Agus siapa yang di pusi nafis dikenal ada kombes Ari Darmanto letting saya dulu sama-sama tugas di Batak dihubungilah kombes Ari Darmanto saya dihubungi dia mau ngecek terkait masalah itu oh betul ada diamankan tapi ada di kombes Ari Wibowo kalau gitu saya minta deh nomor handphonenya Ari Wibowo akhirnya diberikan saya tanyakan masalah itu oh iya betul ada boleh gak saya mau ngecek kesana anggota saya mau ngecek karena saya di Jambi disitulah Arief berangkat kesana ke Baris Gimpori lantai 14 ketemu dengan kombes Ari Wibowo yang saya mau tanyakan terakhir ya untuk pengamanan elektronik di Paminal ada prosedur tersendiri? ada Pak di Perkadip 21 ada SOP tersendiri? ada 12 hari saya lupa ada bagaimana Pak? kemarin ada dari saksi dari ProPAM kan menjelaskan ada 12 hari tapi kan kita tidak mengamankan Pak kita hanya memintakan koordinasi untuk cekan amankan sehingga untuk percepatan artinya ya daya untuk elektronik ada SOP khusus ya ada 12 hari Pak tidak bisa tambah prosedur ya? ada 12 hari mohon ajain melanjutkan yang mulia saudara saksi tadi saksi sempat menyebutkan bahwa ada surat perintah yang mendasari tindakan-tindakan yang saksi lakukan tadi kapan persisnya saksi mengetahui ada surat perintah tersebut? apakah saksi menerimanya langsung dari yang memberi perintah? karena saya yang tanda tangan Pak saya atas nama Kadi ProPAM saya dengan aturan ketentuan saya tanda tangan kapan saksi membuat surat tersebut? di tanggal 8 Juli 8 Juli ya apakah surat perintah sebut saudara buat setelah Pak Ferdisambo memerintahkan untuk memberi saksi CCTV komplek? surat perintah itu dibuat ketika perintah Pak Sambo untuk tiap lanjut penanganan itu di PAMINAL itu tanggal berapa? tanggal 8 Juli di ProPOS 8 di ProPOS baik artinya pada saat Pak Ferdisambo memerintahkan saksi untuk memerintah si hitung baik surat perintah itu belum ada mohon diulangi kan ada tadi saksi bilang bahwa Pak Ferdisambo meminta saksi untuk memeriksa CCTV komplek ya baru saya tanyakan kapan surat perintah yang sudah dibuat yaitu pada saat berada begini Pak jadi CCTV komplek masuk dalam rangkaian penyelidikan pertanyaan saya apakah pada saat Ferdisambo memerintahkan sudah ada surat perintah itu atau belum? kan baru disampaikan kan tinggal jawab sudah ada atau tidak saksi silahkan dijawab dulu kalau pada saat itu kan saya tadi saya jawab di tanggal 8 Juli saat di ProPOS baru diperintahkan berarti pada saat itu tidak ada surat perintahnya belum ada surat perintah dan belum dilaksanakan juga perintahnya kemudian maksudnya kalau belum dilaksanakan ya memang belum ada surat perintah baru perintahnya hanya di sana baik kemudian juga memang apakah pada saat itu sudah dipropos yang mulia arahan yang ditindak lanjutin di panganan yang sudah dipaminal dibuatkan surat perintah setelah dipropos mau dilimpahkan ke paminal mau diserah terimakan baru dibuatkan surat perintah belum ada surat perintah saya tidak pernah mengambil dalam surat perintah tersebut apakah kegiatan di sana sifatnya umum ada melakukan penyelidikan pulbake talifikasi jadi begini kan saksi yang memerintahkan saksi yang tanda tangan ini pertanyaan saya jelas apakah karena saksi yang memerintahkan apakah kegiatan mengambil dan berarti di VRC TV tersebut termasuk dalam lingkup kegiatan yang saksi perintahkan masuk dalam lingkup tapi bukan mengambil ya Pak ini bahasanya diluluskan saya mau cek dan amankan cek dan amankan itu masuk dalam kegiatan penyelidikan itu tadi berarti tidak saksi sudah membatasi tidak masuk mengambil tidak ada mengambil karena penyelidikan di paminal itu tidak pernah mengambil itu barang oke hanya mengamankan saja Pak jadi di dalam perkaditnya itu jelas bisa mengamankan barang atau orang untuk kepentingan hukum sesuai dengan waktu yang dibutuhkan tapi saksi sudah menegaskan tidak termasuk mengambil ya barusan kemudian apakah kegiatan melakukan kegiatan prarekonstruksi di ruang biropaminal itu termasuk dalam lingkup tugas yang saksi berikan mohon ini diluruskan dulu bukan prarekonstruksi ya Pak ini peragaan peragaan ini tadi saya sudah jelaskan di depan yang dimaksud itu tolong untuk terhadap saksi di dalam keterangannya supaya tahu peran dan posisinya karena tidak datang ke TKP ini tim penyelidik itu tapi kenyataannya ada kegiatan pragaan itu dilakukan kenapa? kenyataannya ada pragaan itu dilakukan ada pragaan yang memang biasa kita lakukan ada itu sering dilakukan apakah itu termasuk dalam surat perintah yang saksi tanda tangan ini tadi? itu sudah masuk dalam penyelidikan itu kan rangkaan penyelidikan itu apa saja ada di situ semua kita lanjutkan lagi apakah ada peran saksi memerintahkan kepada penyelidik Jakarta Selatan untuk mengganti BAP-nya mengikuti BAI Biro Paminal saya tidak pernah memerintahkan karena kalau saya memerintahkan berarti kan kok bisa memerintahkan penyelidik saya tidak pernah memerintahkan cuma ini kan menjadi salah satu permasalahan ketika ini sedang kode saya tanya kan saya tidak pernah memerintahkan cuma kalau dia mengkopi biasa dan pemeriksaannya pada saat itu saksi-saksi oleh Biro Paminal itu di ruangan DNA ketika pemeriksaan saksi-saksi oleh penyelidik itu di BINPAM di ruangan BINPAM kalau perintah untuk membuatkan folder pemeriksaan terkait Ibu PC dalam satu folder khusus ada saksi memberikan kepada pihak Polres Jakarta Selatan? tidak pernah tidak pernah baik kemudian apakah saksi dalam surat perintah tersebut juga termasuk memerintahkan kegiatan agar anggota Biro Paminal mengikuti kegiatan-kegiatan penyelidik Restor Jaksel petugas lapor di rumah sakit bayanggaran ada di dalam surat perintah yang tadi saksi ditanda tangan ini apakah termasuk juga kegiatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan penyelidik itu kan proses penyelidikan ya itu semuanya masuk ke situ kan di kan semuanya masuk oke jika demikian jadi om izin jelaskan penyelidikan itu kan sudah dijelaskan tadi suatu kegiatan rangkaian berarti banyak kegiatannya dan rangkaiannya itu termasuk dalam rangkaian di situ oke jika demikian apakah surat yang tadi saksi tanda tangani saksi buat sendiri pada tanggal 8 pernah saksi ajukan dalam sidang kode etik yang saksi sebagai terperiksanya pernah dan apa kenapa itu tidak jadi pertimbangan bagi yang pemeriksa saksi kalau memang benar demikian kenapa itu tidak dipertimbangkan maksudnya pertanyaan pendapat nih Pak Ilgi gimana pendapat penyelidikan tolong diperjelas lagi ya dimaksud penyelidikan ini penyelidikan dalam koridor paminal atau penyelidikan tindak pidana saya bacakan lagi ya Pak ya sesuai perkaditnya ya saya akan ini yang kedua kali ya Pak pengertian penyelidikan pasal 1 angka 7 dalam perkadit 1 tahun 2015 tentang SOP paminal bahwa penyelidikan paminal pori adalah rangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menentukan fakta-fakta hukum suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran disiplin pelanggaran kode etik profesi pori dan tindak pidana yang melibatkan pegawai negeri pada pori yang diduga atau terindikasi dalam penyelidikan pengguna terwajiban pengutaman hak serta penyelidikan material pori penyelidikan bahan keterangan baik tadi saksi sudah jelas menerangkan dan kemudian saksi menyebutkan memang ada penyelidikan pada saat itu dengan terlapornya atau objek penyelidikannya kepada siapa yang diduga melakukan pelanggaran pada saat itu penyelidikan yang dilakukan bersama informasi khusus informasi khususnya terjadi tembak-menembak antara dua anggota oke yang menyebabkan satu meninggal dunia laporan itu juga selaras dengan apa yang dilaporkan dengan polis jaksil model A ya bahwa terduga pelaku itu adalah almarhum yang melakukan percobaan pembunuhan kepada saksi Richard oke tapi bukankah sudah ada memang itu kan terduga percobaan pembunuhan sudah ada peristiwa yang jelas di depan mata bahwa ada yang dibunuh di sana apakah itu tidak termasuk juga dalam lingkup tugas peminal untuk memeriksa itu dan kelakunya juga sudah masih ada di tempat kejadian maksudnya gimana diluangi tadi kan saksi bilang ini terduganya almarhum ya dengan dugaan percobaan pembunuhan kenapa untuk pembunuhan yang benar-benar terjadi yaitu oleh RE pada saat itu saksi tidak melakukan pemeriksaan juga artinya harusnya berjalan paralel dong pemeriksaan kepada Richard Eliezer periksa semuanya untuk surat perintahnya ya berita acara interogasinya ada semua pemeriksaan ada semua berarti ada dua pemeriksaan pada saat itu kita penyelidikan sifatnya interogasi dibuatkan berita acara interogasi kalau dalam penyidik itu BAP berita pemeriksaan berbeda baik kemudian kita beralih pada peristiwa tanggal 9 ya tadi saksi menerangkan bahwa dilaporkan terdapat 20 CCTV oke apakah dilaporkan juga 20 CCTV itu dalam lingkup yang mana daerah mana ini kan TKP-nya di rumah maksudnya itu tanya ke Pak Agus karena Pak Agus cuma laporkan begitu tapi kan dilaporkan kepada saksi kan komplek komplek dilaporkan tidak itu lingkup daerahnya dimana saja sampai saksi bisa menyimpulkan tidak pernah menyebutkan daerah 20 CCTV betul baik sampai saksi bisa merintahkan melanjutkan perintah saksi untuk mengambil yang penting-penting saja nah maksud saya apakah setelah saksi memerintahkan itu Pak Agus ada menanyakan kembali yang penting mana maksudnya Pak tadi gini saudara ajak saya penuntut umum saya kan sudah bilang saya ini pimpinan strategi saja betul teknitasnisnya itu sedangkan mereka penting-penting saja sudah tahu tidak ada perintah lanjutan iya oke saudara tidak tahu yang mana ya yang mana cuman sifatnya jadi saya mau izin yang mulai saya kan di KDNA juga jadi saya kalau perintahkan yang penting-penting saja saya juga akan menanyakan GKR yang mana tapi dari laporan oke lah ada satu tingkat lagi ke bawah Agus ada lagi ke bawahnya ya nah itu tapi laporannya kepada saudara CCTV yang mana itu atau decoder yang dimana tidak disebutkan tidak ada cuma ada 20 CCTV saya bilang banyak banget Gus yang penting-penting saja baik karena Anda adalah pimpinan yang melakukan perintah secara strategis tapi Anda kan juga ini sebelumnya menerima perintah juga dari Pak Sambo ya kan apakah Pak Sambo pada tanggal 8 itu selain kata-kata untuk cek CCTV ada juga perintah yang lebih tidak ada tidak ada berarti untuk selanjutnya itu saudara yang artinya ini kan strategisnya dari saudara ini saudaralah yang nanti jadi begini setelah ada perintah dipropos untuk dilakukan oleh Pak Minam baru saya atensi untuk membuatkan surat perintah jadi waktu kalau di tanggal 8 itu belum ada cek CCTV komplek tapi saudara membenarkan ada kata-kata itu dari Pak Sambo pada tanggal 8 ya tanggal 8 itu ada berita acara interogasi itu propos sepaminal yang membuat berita acara interogasi dari Pak Minam dari Pak Minam itu waktu surat perintah betul propos berita acara awal perintah perintah awal ada juga dalam bentuk berita acara interogasi ada dari propos juga ada ada juga baik saya tanyakan lagi ya karena ini kan saksi mengatakan tadi ini perintah yang strategis tempat terjadinya tembak menembak itu di dalam rumah ya kan diduga terjadi pelecehan juga di dalam rumah apa urgensinya saksi memerintahkan untuk mengambil di komplek di luar memang saksi tadi mengatakan di dalam pihak pores tapi apa urgensinya ada perintah ada ada arahan berarti ada tujuan dong ya kan bukan semata-mata karena di dalam sudah ada yang mengambil tapi mengambil di luar apa tujuan yang mengambil di luar itu itu kan bentuk perintah dari PFS mungkin untuk mendukung apa yang apa kejadian itu tapi perlu diketahui juga kita hanya percepatan saja percepatan untuk cek dan amin untuk dikondisikan ke penyidik ketika dikondisikan ke penyidik dilaporkan juga ke PFS dan sudah sampai ke penyidik coba ditegaskan lagi percepatan untuk apa percepatan untuk proses pelaksanaan karena kan di tanggal 9 sudah dilimpahkan semua itu barang bukti segala macam kecuali senjata di hari Senin berarti ada dua konteks ini ya saksi tadi saksi mengatakan konteksnya dalam rangka penyelidikan yang tadi saksi jelas jabarkan panjang lebar kemudian sekarang saksi merubah lagi konteksnya untuk percepatan membantu penyidik bagaimana sebenarnya yang mana yang saksi lakukan sebenarnya ini dalam rangka penyelidikan paminal atau dalam rangka membantu pihak polisi tadi kan saya sudah jelaskan semua dalam penyelidikan dalam rangka penyelidikan biropaminal kan begitu penyelidikan biropaminal kan terkait juga ada pelanggaran tindak pidana kan gitu kemudian terkait masalah pengecekan sisi saya sudah jelaskan tidak ada orang yang mumpuni tidak ada orang tadi saya sudah jelaskan ada detasemen A masalah lidik detasemen B masalah PAM detasemen C masalah IT kan tidak ada orangnya ketika ada perintah itu penegasan di tanggal 9 jam 7.30 saya makanya koneksi sama Aca itu koneksi sama Acai untuk perintah yang tadi pernah Pak Sambo jelaskan semalam tapi kenapa itu diperintahkan Sambo untuk di amankan saya tidak pernah tidak tahu tidak pernah tahu tapi menurut saya itu masih dalam rangkaian penyelidikan biropaminal kan saudara sudah tahu ada peristiwa tanggal 8 peristiwa tanggal 8 saya tahu tapi kan semua semua juga memang peristiwa tanggal 8 itu saksi-saksi kita periksa semua kenapa saudara tidak bisa menduga bahwa itu ada kaitannya dengan kejadian tanggal 8 itu karena kegiatan penyelidikan yang kita laksanakan terkait yang diduga tanggal 8 itu Pak gimana kegiatan penyelidikan ketika perintah untuk ditangani di Paminang itu masalah kejadian di tanggal 8 itu jadi saya tidak mencamburi kegiatan yang penyelidik ketika WTKP saya yang sifatnya apa yang diperintahkan sesuai paper di Sampo untuk yang sudah diperiksa kalau saudara mengatakan untuk apa namanya berdasarkan perkap 1 2015 tersebut ya ada juga melakukan penyelidikan untuk sesuatu tindak pidana ya apakah kemudian juga Pak Minal itu akan melanjutkan kepada penyelidikan tindak pidana tersebut atau kemudian memberikan apa namanya bahan-bahan tersebut ke reskrim semuanya dirimpahkan ke reskrim ya dirimpahkan ke penyidik satuan kerja satuan wilayah setempat atau barang usama jadi hanya membantu sifatnya sifatnya membantu Pak karena kita tidak tidak pernah tidak bisa menangani sampai penyelidikan tapi dapat dikatakan penyelidikan bukan hanya bisa dikatakan full bucket saja kumpulan bahan keterkankan ya dalam penyelidikan itu kegiatannya ada full bucket klarifikasi interogasi seperti itu itu nanti saja mau dikitkan BAI dibuatkan tapi kemudian harus segera setelah segera dilimpahkan kepada Jakarta penyidik kemudian kemarin pihak kores Jakarta Selatan seperti mengoloh seperti peristiwa tersebut diambil alih oleh propam dalam hal ini propos dan paminal itu bagaimana apakah konteksnya bagaimana saudara katakan hanya dalam batasan penyelidikan atau full bucket tersebut kalau batasan dari paminal hanya penyelidikan saja Pak dan semua tanda terima akan ada kita limpahkan di tanggal 9 hanya satu saja memang belum diserahkan adalah senjata di tanggal 11 kenapa tidak diserahkan karena pada saat itu ketika dengan penyidik itu kok dimasukkan saya tanya kenapa di LP model dimasukkan undang-undang darurat terkait masalah senjata saya mohon dapatnya ini di drop dulu nanti takut senjatanya ada kan lucu ada undang-undang darurat masalah ada sih mana ada senjatanya anggota seprinya KD propam apalagi bodong senjatanya kenapa tidak langsung diserahkan saja ke penyidik Polres Kata Selatan pada saat itu kan perintahnya Pak F kenapa harus di tangannya dulu ya karena ini melibatkan karena ini melibatkan anggota Polri propam ya propam diperintahkannya kepada propos dulu awalnya Pak tapi karena ada pidananya dilimpahkan ke kita betul yang mulia itu disediakan bahwa apa namanya itu anggota Polri atau PNS Polri betul yang dipiksa itu antara lain adalah Riki Rizal ya Barada E dan Kuat Ma'ruf sebagai saksi yang mulia semuanya saksi dia sebagai anggota Polri atau bukan yang mulia bukan yang mulia saksi bukan anggota polisi boleh juga diperiksa di Peminal ya atas dasar apa dia diperiksa diperiksa kan keterangan saksi keterangan saksi saksi kita juga kalau menerima dumas dari masyarakat ketika pendumas kita periksa siapa setinya dari orang ini diperiksa juga yang ada kaitannya dengan mas permasalahan masih ada lagi masih ada lagi dari kami cukup yang mulia silakan kepada pesat hukum ya izin memperlihatkan bukti yang mulia silakan surat perintah tanggal 8 Juli yang ditandatangin oleh beliau yang terkenal surat hukum terdakwa berperilakan daripada majelis surat perintah mengenai apa ini penyelidikan full bucket informasi terhadap kebenaran informasi bersiwa tanggal 8 berdasarkan laporan informasi khusus nomor sekian tanggal 8 Juli yang dia tanggal 8 Juli ditatang oleh Hendra Kurniawan Hendra Kurniawan Hesika Saudara Saksi apakah sudah tahu atau kenal dengan ini ya betul itu tangan-tangan saya ini ini kan melakukan menjelaskan penyelidikan full bucket klarifikasi terhadap kebenaran informasi kebenaran informasi tersebut di atas maksudnya di personilnya personilnya yang diperintah agak belur Tampu Bolon Ardi Suta Tampu Bolon Indra Dedy Mukti apa Indra Mukti ini siapa ini Anggono tidak jelas ini ada sekitar orang ini tujuh orang ya itu yang jelas yang hasilnya ada enggak mungkin diberi beberapa ada ada dalam Saudara Saksi dalam surat ini disebutkan di surat perintah pada nama-nama tercantung di belakang untuk melakukan penyelidikan full bucket klarifikasi terhadap kebenaran informasi tersebut yaitu laporan informasi di atas dan yang kedua melakukan koordinasi dengan Bipropam Polda Metod Jaya dan instansi terkait oke saya mohon penjelasan yang dimasuk dengan instansi terkait itu siapa saja apakah termasuk penyelidik porres jarakan barres krim atau polda atau siapa instansi terkait itu instansi yang berhubungan langsung yang diperlukan untuk melakukan proses penyelidikan atau fungsi reserse reserse itu bisa di barres krim bisa di porres bisa di polda apakah sudah Irfan ini termasuk dalam instansi terkait ya masuk dalam instansi terkait kalau apa di alam di halaman 2 saudara Agus Nur Patria ini KDNA ini sebagai katim benar betul KDNA sebagai katim katim ini apakah dia berhak untuk memerintahkan Irfan untuk membuat sesuatu dengan sebagi instansi terkait sebagai katim itu bisa melaksikan sesuai dengan surintah itu melaksanakan koordinasi dan di setiap sekait melakukan terima kasih terima kasih operasi oke bisa saya jelaskan sekali lagi maksud dari mengamankan itu maksud mengamankan tadi saya jelaskan mengamankan barang itu artinya diamankan supaya barang itu yang kita amankan itu tidak terjadi terjadi perubahan atau terjadi sesuatu yang sifatnya menjadi hilang atau bagaimana baik artinya kalau mengamankan jangan sampai terjadi perubahan dan sebagainya artinya harus berada dalam kekuasaan yang mengamankan artinya harus diambil berwenang sama yang berwenang ini harus di yang mulia mohon izin agar tidak mengarah pada pendapat mohon langsung dikaitkan saja dengan fakta pada saat kejadian pada tanggal 8 saksi ini sudah mengetahui ada tembak-menembak bahkan semalaman sampai di kantor pada saat itu juga sudah ada investigasi dari Polres Jaksol pertanyaan saya kenapa saksi masih memerintahkan saudara Acai untuk menyisir CCTV tadi kan saya sudah jelaskan bahwa anggota saya itu tidak ada semuanya berangkat ke mana Semarang satu Biro Paminal dua per tiga kekuatan yang tersisa cuma satu unit yang dipimpin itu saat itu ada kemudian sisanya itu adalah PNS staff oke dari Paminal tidak ada boleh memerintahkan selain di luar Paminal sesuai sprint kan dibunyikan baik tanyakan oleh rekan saudara boleh baik saksi tadi sempat menyebutkan bahwa saksi pernah bekerja sama secara kolaboratif dengan saksi dengan Ari Cahya itu maksudnya bagaimana di dalam pelaksanaan tugas-tugas yang sifatnya itu gabungan bekerja sama sering dilaksanakan baik lintas divisi ya pernah ya di satu unit satu kesatuan Sumpadan ya pasti ketemu-ketemu ya siang sudah pernah ketemu sebelumnya dimana dengan siapa Ari Cahya Ari Cahya saya kenal yang bersebutan ketiga dinas di Polda Metro Jaya di Kaposek Kelapa Gading ya tanggal 10 itu kan saksi melaporkan kepada Pak FS mengenai DVR CCTV sudah diamankan dan diteruskan kepada penyidik itu saksi mendapat informasi tersebut dari siapa jadi saya melaporkan sudah perintahnya sudah dilaksanakan untuk cek dan amankan CCTV dan sudah diteruskan kepada penyidik itu laporan dari Agus Nurpatria sudah diteruskan ke penyidik ini artinya sudah dikoordinasikan dengan penyidik bukan diteruskan sudah dikoordinasikan dengan penyidik itu yang tidak disebutnya sudah diserahkan bukan sudah dikoordinasikan dengan penyidik itu saja atas laporan artinya masih dipegang oleh Paminal kan yang melaksanakan bukan Paminal yang melaksanakan bukan dari penyidik Paminal yang pada saat itu kan ada anak buahnya Ari Cahaya itu seperti itu kan untuk untuk apa yang saya sampaikan kan tidak ada anggota minta bantuan supaya itu segera dikoordinasikan dengan penyidik itu makanya saudara waktu itu menelpon Ari Cahaya betul ya mulia menelpon Ari Cahaya kemudian Ari Cahaya yang mutabini sebagai kanit di subdit 3 subdit 5 kalau salah kalau subdit 5 atau subdit 3 subditnya Jatandras subdit 5 kalau salah saya lupa sudah tidak tahu berapa si Ari Cahaya cuma dia kanit di salah satu subdit subdit 3 atau subdit 5 saudara tidak tahu jadi itu maka saya dipintahkan kan dia kan bukan orang paminal tuh tapi dia kan diperintahkan oleh Agus nah putri sebutnya saudara juga diminta oleh Sambo yang memerintahkan lagi kepada Agus sebagai waden saudara di Rupa Minah Waden A eh Kaden A iya kan Agus Kaden A yang mulia iya Kaden A kan api Rupa Minah Arif Araman Wakaden B di Rupa Minah betul ya mulia sementara Aceh ini kan Baris Krim betul ya mulia kenapa bisa diperintah oleh Rupa maksudnya dia yang merintahnya itu kan Kabar Es Krim bukan perintahnya koordinasi interaksi terkait aja iya soalnya dengan Supreme kan bisa kita melakukan itu jadi menurut saudara saya tahu saudara yang lapor tadi sudah koordinasi Agus Ndipatria masuk saudara atau Arif Rahman Agus Ndipatria yang mulia Arif Rahman tidak pernah siap tugasan masa CCTV sudah koordinasikan terkait dengan pengamanan CCTV betul apakah diapakan CCTV apakah diambil dimusnahkan disimpan atau di apa sudah tidak tahu tidak tahu yang mulia tidak ada laporan dari Agus Ndipatria hanya perintahnya sudah dilaksanakan cek dan amankan CCTV pelaksanaan seperti apa tidak dilaporkan CCTV yang dimana yang apa namanya sisi pantau nya di arah kemana tidak disebutkan tidak disampaikan baik jadi saksi menerima dari Agus Ndipatria bahwa perintah sudah dilaksanakan asumsinya artinya Agus Ndipatria sudah melaksanakan perintahnya perintah dari saksi ya baik selanjutnya apakah saksi pernah komunikasi langsung dengan terdakwa apakah saksi pernah komunikasi langsung dengan terdakwa saya belum pernah komunikasi apakah terdakwa ini pernah melaporkan langsung kepada pimpinan Polri terhadap hal tersebut hal-hal yang terjadi apakah terdakwa ini pernah melaporkan langsung dengan pimpinan Polri apa yang terjadi sekarang yang terjadi sekarang sepengetahuan saya tadi saya sudah jelaskan pada saat dikumpulkan oleh Kapolri waktu itu kan sebenarnya ada disampaikanlah kepada pimpinan Polri itu, ditanyalah semua masalah ini, karena memang masalahnya pada saat itu keberadaan CCTV itu kok dimana bagaimana, seperti itu kan semuanya dikonfronter dari mulai Irpan sampai bahkan Ari pun dihadirkan, gak masalah Ari PHL itu terdakwa, eh saksi masih ingat apa yang disampaikan terdakwa saat itu saya kurang lebihnya saya lupa ingatnya cuman diserahkan kepada cuk kan ditanya cuman, kamu kemana kemana, kemana gitu baik saksi selaku Karop Aminal bagi anggota yang tidak mengikuti perintah pimpinan apakah ada keunangan Pak Aminal untuk memeriksa apakah ada sanksi atau bagaimana itu diatur dalam apa peraturan sekarang baru per Pol 7 ada menolak perintah itu melanggar aturan baik saksi kenal dengan Cukut Rantong saya kenal ketika yang bersangkutan baru lulus sekolah masuk ke Bopam sekarang terakhir sebelum perkara ini naik Saudara Cukut Rantong itu jabatannya apa? jabatannya Korsri baik apabila ada perintah di Cukut Rantong menurut saksi perintah tersebut datang dari siapa selaku Korsri umumnya kalau maksudnya kalau Cuk merintahkan ke siapa nih Pak? ya ada perintah dari Cuk gitu sebentar dulu ya saya saya apa dulu saya kat dulu karena waktu di jam saya sudah menunjukkan setengah 12 ya tentunya siapa tempat saya akan lanjut lanjut-lanjut terus kita jangan sampai lupa ya kenapa hari ini jumpat ya baik ya dan juga untuk rahats ya nanti kita lanjutkan lagi ya supaya lebih luas luas lagi ya secara gitu ya untuk pemerintahan ini ya di skor ya setengah jam 21 lebih kurang ya sedang di skor selamat menikmati ya 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 Terima kasih.